Yo friends, tujuh tahun gue menjadi content creator di YouTube dan lebih dari seribu video yang udah gue upload ke YouTube. Mostly unboxing mainan-mainan limited edition dan juga special edition friends. Hal itu menjadikan gue sebagai seorang kolektor yang selalu memilih-milih di dalam membeli apapun itu juga friends. Karena bagi gue segala sesuatu yang special edition itu berasa lebih keren dan juga punya value yang kadang-kadang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata friends. Nah termasuk di dalam memilih laptop. So dengan bangga gue persembahkan Yesus Zenbu 14X OLED Space Edition. Check it out. Yo friends, welcome back to Fransanjaya channel. Hanya barang-barang limited edition yang mempersatukan kita. Setelah gue mempertimbangkan satu dan lain hal, akhirnya gue memutuskan untuk membeli sebuah laptop yang keren banget friends. So ini dia, Asus Zenbu 14X OLED Space Edition. Kenapa gue pilih ini laptop? Karena dia itu special edition. Asus di dalam memperingati 25 tahun. Pertama kali laptop Asus dibawa ke luar angkasa friends. P6300 kalau gue gak salah, itu laptop pertama yang dibawa sama seorang astronot untuk dia bekerja di luar angkasa sana friends. Hei! Sebagai seorang kolektor, gue melihat ini boxnya simple tapi elegan friends. Gak banyak warna, gak macem-macem. Dia kayak full black. Udah gitu dengan material, bahan kayak semacam dupleks yang cukup tebal. Sehingga menghadirkan sosok dan siku-siku yang tegas. Dan yang paling gue suka dari ini packaging, ya karena ada sedikit aksen yang diberikan Asus di sini friends. Ini kalau gue gak salah ya, berhubungan dengan luar angkasa space gitu lah. Mir! Keren karena dikasih foil dari warna chrome silver gitu friends. Sehingga kalau kita goyang-goyang, dia baru nongol kelihatan. Nah ini lihat, boxnya itu banyak banget keterangan-keterangannya. Tapi, sengaja di foilnya itu mengkilap warnanya hitam. Jadi, seolah-olah kayak full black. Keren banget gak sih? Memang ya, kalau barang special edition itu ya, dari packagingnya aja, dari boxnya aja udah harus super keren friends. Wih, dari handle pegangannya aja, space edition. Ini dari bahan kayak seolah-olah belt gitu kan. Ya, jadi kalau kita buka. Aduh. Ah. Hakiki coy. Ya, kita buka. Nah ini masih segel friends. Ya. Gue suka banget ya, karena dia itu selain special edition. Tapi dia itu ada story di balik special edition ya friends. Itu yang gue rasa mahal ya. Story di balik produk ini, yang bikin value produk ini menjadi lebih special edition sih. Wow. Yes. Begitu kita buka. Nah. Oh my God. Oke. Ini packagingnya cukup gede. Walaupun laptopnya sebenarnya gak segede ini friends. Tapi biasa lah. Sesuatu yang limited itu ya. Biasa boxnya itu lebih gede daripada produk aslinya. Space edition. Keren ya. Dari mulai foil yang hitam. Kemudian foil yang lebih tebal. Kemudian dalamnya. Ini terbagi dari beberapa box friends. Oke, yang pertama kita dikasih satu buah box. Ini kayaknya adapter sama chargernya deh. Yang kedua langsung adalah, wah unitnya. Nah. Oh my God. Kalau luarnya tadi full black. Untuk memberikan kesan, kejutan, dan kesan mencoloknya. Asus langsung kasih box laptopnya itu dengan warna hologram gini friends. Camouflage bunglon gitu coy. Yang kalau kita goyang-goyang, ini bener-bener menyelaukan mata kita. Ada aksen kayak seolah-olah berhubungan dengan luar angkasa gitu friends. Memang gue kurang paham tentang luar angkasa. Ada kayak semacam kode morse ya. Jadi kan emang kalau di luar angkasa itu kadang-kadang alat komunikasi gak berjalan dengan baik friends. Gue cukup shock. Karena ini boxnya. Selain untuk charger, kita dikasih lihat friends. Petunjuknya bahwa ini pun boxnya bisa dijadikan sebagai base. Untuk nanti simpen laptopnya. Supaya kita ngeliatnya jauh lebih enak. Sampai diperhatikan segitunya friends. Sehingga kita customer yang beli ya. Merasa delightful. Dengan produk yang kita beli. Dalamnya sama. Dia juga super-super glowing gitu ya. Memang gue pernah unboxing mainan statue astronot. Dan ternyata bajunya itu memang agak glowing-glowing gitu friends. Supaya mungkin ya. Waktu kita di luar angkasa. Kita bisa kelihatan menonjol dengan teman-teman kita. Jadi kelihatan tuh. Kita lagi melayang-melayang gimana. Supaya gak hilang. Ini juga masih ada tulisan 98 sampai 2022. 98 adalah pertama kali Asus Laptop dibawa ke luar angkasa friends. Bisa tahan katanya sampai 600 hari. Bayangkan sekuat apa dia. Dan tahun ini 2022 Asus tetap ya. Melanjutkan perjalanannya friends. Tidak hanya sampai disini. Tapi tetap ya. Beyond the limits coy. Kita akan buka. Oh bukanya gini. Nah. Oh. Yang pertama. Ini ada adapter buat colok ke kabelan. Ini dikasih juga di atasnya. Yang bawahnya bukanya. Lihat nih. Bukanya juga enak banget friends. Nah. Wow. Betul kan? Ini ada kabelnya. Dan juga adapternya friends. Oke. Sudah? Gue penasaran gimana cara jadi. Oh gini friends. Jadi base-nya tuh gini nih. Nah. Kayak gini nih. Jadi se-laptop nanti bisa kita simpen di atasnya. Kita dikasih Asus Pen. Yang 2.0. Kemudian di bawah sininya. Wuh. Nih. Ini adalah cover atau pelindung Zenbook kita friends. Kita bisa masukin ke dalam sini. Kadang-kadang ya. Sebagai collector. Kayak gue-gua gini friends. Kadang-kadang kita agak gap-tech ya. Yang penting kebutuhan sehari-hari kita bisa kita laksanakan di laptop tersebut. Udah lah. Masalah spek. Masalah dalamnya kayak gimana-gimana. Kadang-kadang nomor kedua friends. Bagi gue pribadi yang pertama itu ya. Harus limited atau enggak. Special edition atau enggak friends. Karena kalau special edition ya. Kalau kita lagi ngopi. Kita bawa ini laptop. Buka. Itu berasa lebih keren aja sih. Berasa beda sendiri. Dan berasa lebih prestis. Iya gak sih? Nah. Lihat buka aja nih. Wih. Ini nih. Ini yang harus kalian tau friends. Begitu kita buka ya. Dia tuh ada kayak semacam hidrolik manual. Yang membuat si laptopnya itu keangkat sendiri ke atas. Tuh. Ya. Wih. Ini dari tadi muncul terus friends. Ini setau gue ya. Ini logo Mir Station. Yang ada di luar angkasa. Tempat Asus pertama kali digunakan friends. Ya 25 tahun yang lalu. Dalamnya. Of course. Kita dikasih laptopnya. Yang pertama. Dan yang kedua. Ini adalah manual booknya friends. Hal kecil yang diperhatikan juga. Bubble wrapnya. Kayak seolah-olah limited edition. Biasa yang gue tau ya. Bubble wrap itu kalau gak bening. Hitam. Ini warnanya. Apa ya. Kayak semacam titanium gitu friends. Cakep ya. Jadi gak pengen dibuang men. Space edition. Oke. Aduh. Pake parapet dong. Tuh. Biasa kan kalau yang males pake double tip. Nah bukannya gini nih. Ui. Gurih coy. Wah. Wah. Ini kayak semacam apa ya. Ini kayak semacam storynya friends. Asus in search of incredible. Udah gitu yang kedua. Berbagai macam brochurnya. Oke. Kemudian ini manual booknya. Ini ada kartu garansinya. User guide-nya. Akhirnya friends. Yang gue tunggu-tunggu. Yang setelah kita unboxing semua packaging-nya. Sampailah kita di Zenbook-nya coy. Hahaha. Kita buka. Oke. Wuh. Nah. Wuh. Yes. Ini gurih banget coy. Ini sedap banget coy. Gue salah satu orang yang seneng. Dengan segala sesuatu yang berat friends. Makanya kalau di mainan stage 2 berat. Gue seneng. Karena berat itu ya. Kadang-kadang melambangkan sebuah harga yang mahal. Terangannya friends. Kalau kalian baca disini. 3,5 inch OLED Zen Vision. Ya udah gitu. 45W Intel Core. Ya. Ini durability-nya. Ya iyalah. 600 hari di antariksa. Di luar angkasa. Kuat. Di bumi. Udah pasti lah. Durability-nya itu pasti oke punya friends. Udah gitu. Ada 100% DCI P3. Karena ini OLED. Pasti lebih tajam lah. Ya dan segala macamnya. Gue yakin karena OLED itu ya. Zaman sekarang OLED udah pasti lah. Warnanya lebih bagus. Ketajamannya lebih keren. Lebih cerah. Lebih detail. Lebih jelas. Dan of course. Nggak bikin mata kita itu cepat lelah. Dan cepat rusak friends. I love it. Gue suka banget sama warnanya friends. Ini warnanya Zero-G Titanium. Jadi dia nggak abu-abu. Dia nggak chrome. Kayaknya warnanya aja udah beda sendiri ya. Ini full. Sama cover belakang. Depannya sama. Dan yang paling keren karena disininya tadi friends. Ada Zen Vision. Kita buka ya. Ini hakiki sih. Aduh. 3,5 inch. Yang bisa kita custom dengan aplikasi yang nanti ada di dalam laptopnya friends. Kemudian lihat. Ciri khas dari space-nya. Terasa banget di aksen-aksen yang ada di cover. Ini ZenBook. Kayak semacam titik-titik koordinat. Tahu dari mana? Tahu dari film Captain Marvel. Kayak gini-gini friends. Ya. Kemudian pinggirnya. Nah ini penting nih. Ya ini gue menjelaskan sebisa gue aja friends. Pertama. Ini ada HDMI. Kemudian Type-C. Type-C. Ini buat exhaust. Sebelah sini ya. Ini ada USB. Kemudian ada colokan audio. Dan terakhir adalah micro SD card. Di balik ya. Nih ini yang paling terkenal nih. Tagline-nya. Asus ZenBook 14X ini friends. Ad Astra Per Aspera. Ya ini artinya. Ya itulah. Artinya ini friends. Ini tagline-nya. Oke. Ini ada exhaust-nya. Cakep ya. Sampai dikasih bantalan-bantalan kakinya. Supaya ininya tuh tidak tergores friends. Ini dipegang itu enak banget. Dipegang itu ya. Hakiki friends. Memang barang-barang special edition itu. Bawaannya bikin hakiki friends. Ya. Udah-udah-udah. Move on. Kita buka. Wah ini pas dibuka pasti ada bintang-bintang nih friends. Oh my God. Gue paling seneng ya. Dengan layar-layar baru gini friends. Uh. Ini dia. OLED. Ya ini keyboard-nya. Oke. Ada yang menarik di keyboard-nya. Kalau kalian perhatikan ya. Ada dua tombol yang dikasih warna beda friends. Tombol Space. Oke. Dan juga tombol Power On Off. Yang udah menggunakan fingerprint. Space. Space. Luar angkasa. Di keyboard space. Makanya tombol space ini dikasih penekanan khusus friends. Entah disengaja atau enggak. Tapi dikasih warna. Ini kayak semacam rose gold gitu kan. Ini di trackpad-nya. Yang cukup gede banget. Menarik karena lihat di pinggiran trackpad-nya. Dikasih boulder dari krum yang sangat mengkilap friends. Sehingga tegas. Memisahkan antara bodi Zenbook dengan trackpad-nya. Gue punya feeling ini kayaknya nanti bakalan nyala deh. Wah kalau bakalan nyala sih. Gila friends. Kalau ternyata trackpad-nya ada nyala-nyala hologram nomor ya. Uh. Asus. Angkat gue jadi brand ambasador. Ini keren banget. Gila gue suka banget friends. Sound by Harman Cardone friends. Takjub gue coy. Intel Core i9. Wow. Udah i9 coy. Oke. Kita coba nyalain. Keren ya. Uh. Asus Zenbook-nya itu kayak di foil krum gitu friends. Wih. Ini friends setelah nyala. Kita dikasih wallpapernya. Yang special edition. Dan gue paling suka dari Zenbook. Karena kita dikasih pen-nya friends. Nah. Wow. Oke jadi ini touch screen coy. Sebenernya pake tangan juga bisa. Nih ini kan window 11 ya. Tuh ini bisa friends. Pake tangan. Wow. Ini friends. Yang feature vision-nya. Hehehe. Udah gue ganti-ganti tuh. Jadi kayak ada gambar-gambar astronot lagi lewat coy. Hehehe. Gue seneng karena dia hitam putih. Justru kalau berwarna bagi gue agak alay ya. Hitam putih monochrome ini udah paling keren lah. Jadi cocok sesuai dengan si Zenbook-nya friends. Cakep ya. Gue sih baru tercelikan. Ternyata ada Zenbook, ada laptop yang special edition juga friends. Ini yang gue cari-cari selama ini. Sebagai seorang kolektor yang hobi. Dan gemar mengkoleksi item-item yang limited edition, yang prestige. Ternyata Asus bikin ini friends. Keren banget. Yang story-nya keren. Visinya mendalam. Produknya mind-blowing. Anti-mainstream. Good job Asus. Overall keren banget friends. Gue belum ngecek speknya. Tapi dengan i9, dengan OLED. Gue rasa sih ini kemampuan spek dari laptopnya udah gak perlu diragukan lagi friends. Ini bakalan menjadi Zenbook favorit gue. Sehari-hari bakalan gue pake. Untuk kerja, untuk mana-mana. Karena tampilannya aja udah keren banget. Kece banget. Fransanjaya banget lah. Ya gitu aja friends. Semoga bisa membantu kalian yang sedang mencari laptop. Yang mencari Zenbook. Ini bisa menjadi recommended gue. Buat kalian semua pecinta kolektor edition. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.